Ya, lebih dari 1.200 tempat pemungutan suara di Papua dan dua daerah otonomi baru belum melaksanakan pencoblosan. Alasannya karena gangguan cuaca dan medan yang sulit ditembus untuk pengiriman logistik. Hingga hari ini, ada 1.297 TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara di Papua. Penyebabnya mulai dari gangguan cuaca, sistem noken, sebuah sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk beberapa kabupaten hingga pendistribusian. Meski begitu, terdapat 13.916 TPS yang telah melaksanakan pemungutan suara dengan sukses. Total terdapat 15.213 TPS yang berada di dalam wilayah hukum Polda Papua. Dari wilayah hukum Polda Papua ini ada beberapa wilayah seperti di daerah Papua Pagunungan, Papua Tengah dan Papua Induk sendiri. Tetapi saya masih menunggu sampai saat ini hasil rapat final daripada KPUD Provinsi Papua Tengah. Sedangkan yang masih tersisa ini 1.297 TPS. Nah ini mudah-mudahan besok itu bisa dilaksanakan semua. Untuk Provinsi Induk Papua, terdapat 34 TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara. Untuk Provinsi Papua Tengah, terdapat 1.172 TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara. Selain itu, di Papua Pegunungan terdapat 91 TPS yang belum melakukan pemungutan suara. Hal ini akan segera dikoordinasikan dengan masing-masing ketua KPU Provinsi, agar melaksanakan penjombosan suara secepatnya bisa dilaksanakan. Rifadu Nei Putra melaporkan untuk NEM.